Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas materi pelajaran PPKN SMA kelas 10 semester 2 Sesi video pembelajaran kali ini Akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Yaitu di bab 6 Tentang indahnya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi Melanjutkan kita di bagian C Yaitu tentang kewajiban warga negara dalam proses demokrasi Menurut Prof. Dr. Notonegoro Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya Dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu Tidak dapat oleh pihak lain manapun Yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa Oleh yang berkepentingan Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan Dengan penuh rasa tanggung jawab Contoh kewajiban warga negara Indonesia Satu Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta Dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia Dari serangan musuh Dua Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi Yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tiga Setiap warga negara wajib mentaati Serta menjunjung tinggi dasar negara Hukum dan pemerintahan Tanpa terkecuali Serta dijalankan dengan sebaik-baiknya Empat Setiap warga negara berkewajiban taat Tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia Lima Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan Untuk membangun bangsa Agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik Enam Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Oke kelas Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian D Yaitu fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi Selain hak dan kewajiban warga negara Indonesia Memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila Yaitu Setiap warga negara Indonesia Satu Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila Dua Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara luber dan jurdil Tiga Bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan Empat Bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara Lima Bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Oke kelas Alhamdulillah kita sudah membahas semua materi pelajaran di bab enam Insyaallah kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya Thank you thank you thank you See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya yelam Bersambung jawab atas pelaksanaan Bersambung jawab atas pelaksanaan Bersambung jawab atas pelaksanaan